Intro Di kalangan warga NU, nama Gus Muafiq begitu populer Mendengar nama itu yang terbayang adalah seorang kiai muda NU Yang gondrong, berpawakan, tinggi besar dan juga ahli sejarah Islam Ya, Gus Muafiq Memang seorang kiai yang begitu lihai menjelaskan sejarah Islam Dan juga mampu mengure makna tersembunyi dari setiap sejarah dan budaya yang ada di Nusantara Siapa saja yang mendengarkan ceramahnya hanya manggut-manggut dan kemudian Tanpa disadari mengiakan dan membenarkan ucapan Gus Muafiq Ceramahnya pun banyak digemari karena mudah dicerna dan dipahami Kini setiap hari Gus Muafiq keliling dari satu daerah ke daerah lain Dari satu kota ke kota lainnya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Selain dikenal sebagai seorang da'i Tak banyak yang tahu kalau Gus Muafiq adalah seorang pendekar Sejak muda, ia sudah menjadi partner latihan kiai maksum Pendiri pagar Nusa Sebagaimana umumnya seorang pendekar, Gus Muafiq tentu saja menguasai jurus-jurus dunia persilatan Dan juga lihai bermain pedang Kisah ini terjadi saat Gus Muafiq masih berusia antara 15-16 tahun Saat itu Gus Muafiq muda diperintahkan oleh kiainya untuk berziarah ke wali Songo dengan berjalan kaki Sebagai seorang santri, Gus Muafiq tidak bisa menolak Di tengah perjalanan, Gus Muafiq merasa kecapean hingga memiliki niat untuk naik bus saja Benar saja, ketika ada bus lewat, Gus Muafiq langsung melambai tangan hendak naik Baru saja mau naik tanpa tahu penyebabnya Si kondektur bus langsung menempeleng Memukul wajahnya Ia pun gak jadi naik Kejadian seperti itu terjadi berulang kali Setiap hendak naik bus pasti langsung ditempeleng Akhirnya ia sadar Bahwa ia memang harus jalan kaki untuk menziarai makam wali Songo Yang terletak di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Singkat cerita Gus Muafiq menyelesaikan Riyadoh ziarah ke makam wali Songo selama 3 bulan lamanya Setelah itu ia kembali pulang ke pondok Begitu pulang, oleh temannya ia ditanya dari mana saja Karena tidak kelihatan selama 3 hari Mendengar pertanyaan temannya itu Gus Muafiq mudah kaget 3 hari? Bagaimana ceritanya? Padahal ia pergi ziarah wali Songo dengan berjalan kaki selama waktu 3 bulan Dan selama 3 bulan itu ia merasakan kehidupan normal Lihat matahari terbit dan tenggelam Bagaimana bisa? Dari kisah tersebut kami akhirnya sadar Bahwa sejak masih muda Gus Muafiq sudah diberikan kelebihan oleh Allah SWT Sehingga meski tanpa sengaja Ia melipat dan memanjangkan waktu Baginya terasa 3 bulan Tapi bagi temannya baru 3 hari Dan tentu saja Pengalaman yang dialami oleh Gus Muafiq terjadi atas kuasa Dan kehendak Allah SWT Wallahu'alam Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita langsung Gus Muafiq Kepada tim Bangkit Media Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!